hai 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 oke ya selamat menikmati semuanya temen-temen semuanya ya mohon maaf lahir badan gimana ya temen-temen saat perjalanan menggunakan mengubah mobil mengangka saat gudeng atau perjalanan perwisatan menggunakan kesayangan yang saya masih setiap mutakan dengan sopai rosa tahun 94 bila yang lancar dan selamatkan dan temen-temen tetap mengutamakan keselamatan dalam kita dan sekarang saya sedang melapak perjalanan menuju kota Yogyakarta ya saya kanter istri yang berhubung di kampung di kontrol dan dalam perjalanan ini kacar gak macet dan selamat sampai dan saya akan sering aja ya masalah bukan masalah sih tapi sering aja tentang seputar daikat sumber rosa yang selama ini saya gunakan saya pakai memang daikat sumber rosa itu gak bisa disamakan dengan mobil LCGC atau city car lainnya ya seperti saya panas atau video atau mobil RC yang lainnya ya gak bisa jadi konsepnya itu udah beda jadi sangat gak pas lah kalau misalnya kita itu bandingnya dengan mobil-mobil sekelas dan pastinya tentunya temen-temen yang biasa menggunakan mobil city car pasti akan merasakan sebuah perbedaan yang sangat luar biasa sebagai bumi dan langit sebenarnya enggak terlalu begitu sih contoh misalnya dari yang paling menunjukkan itu konsumsi bahan bakar banyak yang menggunakan owner baru lehat sumber rosa itu banyak yang gak kuat masalah bahan bakar karena itu borosnya sepertinya kalau misalnya ngomongin bobi juga ya tau konsep dari mobil yang gak super rosa menurut saya ya wajar-wajar saja menurut saya ya biasa saja sih bilang boros ya boros kalau dibandingkan dengan mobil-mobil yang gak sebanding lah city car apalagi sedan dengan teknologi baru dengan konsep yang berbeda itu gak fair lah kalau misalnya membandingkan dengan mobil-mobil yang lainnya ya seperti mobil, mobil, apa ya kayak misal di jamber atau bandingkan dengan X-over atau jeep-jeep yang lainnya ya SUV lainnya saya sebanding standar sih terus dari segi kenyamanan ya interior dalam kabin ya tentu jauh berbeda apalagi owner dulu itu menggunakan mobil sedan atau sekitar lainnya ya tentu akan merasakan sebuah perbedaan yang menurut saya itu itu luar biasa dari kenyapan kenyamanan terus kaki-kaki terus ya sistem AC sistem bedingin mengalami sebuah perbedaan yang sangat luar biasa ya ya tahu sendiri lah mobil sekelas Neatu Feroza yang terkenal yang mobil di gunung apalagi yang udah mode menggunakan MT ya itu ya akan terasa sekali getaran ya ayunan yang buat kita itu terkadang itu yang kurang nyaman itu akan kaget misalnya biasa menggunakan mobil citycar ya ya begitulah yang namanya mobil jeep ini ya akan beda gitu mungkin kita sebagai owner mungkin butuh penyesuaian menyesuaian jadi owner itu menyatu movie suka permalansalahan karakter sehingga gitu owner itu nanti secara perlahan-lahan akan menyatu dengan unitnya jadi ya nanti akan nyaman dengan sendirinya gitu kalau bilang gak nyaman saya tarna itu gak terbiasa gitu oke ya dari segi tampilan menurut saya dari eksterior ya untuk Dea Suferosa itu menurut saya tampilannya itu luar biasa jadi harganya segera tampilan gagah dan saya tahu keren lah bisa diaduk dengan mobil-mobil yang muda gak akan kalah pamor kalau misalnya menggunakan Dea Suferosa oke itu aja saya saya Rik Pro kali ini bersama Daya Suferosa salam salam pencinta Daya Suferosa dimanapun anda berada tetap tambahkan keselamatan dalam pergendaran masalah pencinta masalah pencinta masalah pencinta masalah pencinta masalah masalah oke ya langsung aja saya akan tunjukkan untuk perlengkapan di dasber ya saya sih sesukupnya saja paling saya sedia di terima 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 terima